Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar Sobat Purkon, kembali lagi kita di acara podcast Apa kabar alumni, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih Tantang alumni kita yang sudah tembus di Universitas Luar Negeri Sakarya Turki Bisa perkenalkan kak namanya siapa? Nama saya Mohamad Masyid, saya tembus di Universitas Sakarya Turki Halo, saya Dero, saya berada di Sakarya Turki Keren banget nih, Universitas Sakarya Turki, Luar Negeri Nah, mungkin ada beberapa Sobat Purkon yang ingin bertanya-tanya nih kak Kalau tentang program apa yang kakak ikuti biar bisa tembus di Universitas Luar Negeri ini kak? Untuk programnya beda-beda ya Dari Ustadz Arwan langsung Di program profesional Jauh yang diambilkan dari sekolah Untuk kemarin sekolah di kelas bahasa Turki di Jawa Itu namanya Di Pondok Muntazhar Pondok Muntazhar Pondok Muntazhar Pondok Muntazhar Bersama Saya juga belajar di Pondok Muntazhar Pondok Muntazhar Pondok Muntazhar Menyediakan beberapa bahasa ya Seperti bahasa Jordana Bahasa Mesir Bahasa Jordana 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 yang pasti, ya, usah hawa usaha itu saya mulai dari hawa dua meter satu itu karena terus itu seluruh tiga itu tiga itu kalau kakak, kalau aku sih dari kelas dua juga tapi semester akhir karena baru kepikiran masuk universitas yang pertama sih, ya dekatkan diri dengan Allah yang kedua itu mengejar ilmu agar nilai kami tinggi di raport jadi itu, kami disana itu sistemnya, kalau disakanya itu bukan ujian ya bukan ujian bahasa itu, tapi dengan nilai raport nilai raport SMK, SMK jadi, makanya kami tuh lulus dengan nilai yang lulus yang ketiga juga minta orang tua dan lulus agar ridoh, agar ilmunya juga berkat yang lainnya kami berdua lulus di lombor berdua terus persiapannya berapa lama kak? menyiapkan hal-hal tersebut biar kalau persiapannya kalau matanya eh awal saya tutup matanya utas tunggal bahukan ke laporan terus juga pukul di namun kalau towards 2 Karena agak nyesel juga sih kenapa enggak dari awal Yang dulu itu sebenarnya saya lebih enggak terlalu mengejar Tapi ketika mengejar bahasanya itu lumayan susah juga bahasanya kan Jadi untuk mengejar bahasanya itu agak lama Jadi harus, kadang sih waktu itu belajar bahasa sama teman-teman Dan juga untuk mengurus berkatnya Alhamdulillahnya itu dibantu Ustaz Karwan Jadi kami bisa nembus dengan nilai sama jurusan Jadi kesimpulannya kalau dari persiapan yang kakak omongin itu Maksudnya nilai rapot, orang tua, kaulat juga Itu berpengaruh semua ya kan? Kalau untuk universitas kami Nilai rapor ini ya sangat butuh Apalagi untuk universitas seperti Istanbul, Ankara Itu selain nilai rapor juga itu harus ikut tes ujian Jadi misalnya enggak lulus tes, enggak lulus universitas Kita mengambil Satarya Itu hanya memberi pemberkasan dan mengecek nilai-nilai kami Karena nilai-nilai kami juga akan lulus Nah jadi Sobat Purkon Kalau ingin ikut program internasional dari sekolah SMIT Al Purkon ini Harus memapankan nilai rapotnya Banyak olimpi ada Itu kan banyak sertifikat itu Sertifikat ini yang paling dibutuhkan untuk lulus perguruan tinggi nanti Apalagi di luar nanti Beberapa sertifikat itu sangat berguna Untuk saya kemarin itu kan awalnya itu sertifikat itu hanya beberapa satu dua Tapi karena dapat info dari teman dari Ustadz juga Agar lebih mudah untuk lulusan apa yang saya inginkan Ya akhirnya saya ikutin olimpiade-olimpiade dan tentu Dan alhamdulillah sekarang diterima Menurutnya Karena ada yang gimana? Dengan masalah saya ya Itu asal Sekian dari kalian Mengingatkan potensi-potensi kalian Biar harus punya target Harus punya target Ipinya harus punya target Ketika kita gak punya target Kita tuh gampang Gak tau mau ngarahnya kemana Dan ketika kalian punya target Itu ada yang tidak Itu harus dapet Itu fungsi Apa ya Dan sambung-sambung Terus potensi Malah lah buat adek-ade Ditunggu lah ya Di Turki nanti Kalau ada yang Kalau Kami jemput Aman di bandara Ditunggu Ini bagi sobat burkon Yang ingin masuk Universitas di Turki Udah siap nih Kak Deryl sama Kak Mufti tadi Buat jemput kalian di bandara Jadi Kalian juga mau tanya nih Jurusan apa sih yang kakak Ambil di Universitas Saya turk tidak Terus Apa ya Nilai Rata-rata yang dibutuhin Buat masuk ke Universitas Itu berapa sih Oh kalau Saya Saya lulus Alhamdulillah Di Teknik Supil Itu Rata-ratanya 9,2 Ya Antara itu Kalau Kalau saya Kemarin tuh Daftarnya tuh Awalnya tuh Di International Business Sama ada Hukum Tapi Waktu kemarin Kita di Gelombang pertama Itu kita Guhur Karena tuh Ada banyaknya orang Yang ngambil Di International Business Mana juga Saya ngambil Di Bagian Bahasa Inggris Jadi itu Ada peminatnya Banyak Itu Nggak lulus Tidak lulus Awalnya Itu Waktu belum Kita lulus Di Jurusan Eh Saya lulus Di jurusan Hukum Dengan nilai rata-rata 91 Jadi Rata-rata Di Universitas Karya Turki Itu Di atas 9 Kak ya Ini bagi Sobat Murkon Yang ingin Masuk Ke Universitas Karya Turki Siapin nilai rata-rata Kalian Di atas 9 Biar Lebih mudah Buat masuknya Mungkin segitu aja dulu ya Kak Baiklah Segitu aja podcast dari Kak Daryl dan Mufti Mungkin kita akan ketemu di lain episode lagi Sampai jumpa sama Turkan di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh